Hai semuanya, kalau aktivitas kita itu-itu saja, makanan kita itu-itu saja, kita bisa dengan mudah jatuh dalam rasa bosan. Dan ada bahaya dibalik rasa bosan yang sangat mengerikan, yang mengintai kita, siap menjatuhkan kita. Lewat kodaan berkata-kata yang salah dan melakukan hal-hal yang merusak. Bilangan pasal 11.6 berkata demikian, Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Orang Ibrani diperbudak di Mesir, sangat menerita, susah. Mereka teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan kirimkan Nabi Musa membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dibawa keluar dengan tanda ajaib yang hebat, menyeberang Laut Merah sampai ke Padanggurun Sinai, akan melintasi Padanggurun masuk sampai tanah perjanjian. Diberitahulah mereka di sana, selama di Padanggurun Sinai, jangan takut kekurangan makan minum. Tuhan akan beri kalian makan minum. Nanti kalau mau yang variatif banyak ya, nanti ketika sudah sampai di tanah perjanjian. Oke, Tuhan beri mereka makan mana. Turun dari langit berupa seperti impun pagi, kemudian agak mengeras. Mereka bisa kumpulkan dan mereka bisa mengolahnya menjadi aneka macam makanan. Ngomong-ngomong, mana ini dikatakan seperti ketumbar, kelihatannya seperti damar pedola. Damar pedola ini merupakan sebuah produk yang sangat berharga di sana, bahkan disejajarkan dengan emas dan permata. Saudara sekalian, kenapa orang ini bisa berkata kurus kering, gak lihat apa-apa. Ya, cuma lihat mana saja. Karena mereka bosan, tiap hari makan mana terus. Padahal kalau mereka enggak punya aktivitas itu ya salah mereka sendiri. Kalau mereka tidak makan yang variatif ya salah mereka sendiri. Mana ini rasanya seperti makanan yang di goreng. Mereka bisa bikin jadi roti bundar, bisa dikreasikan masak yang begini-begitu. Kalau mereka mau berkreasi, kalau mereka mau aktif melakukan sesuatu, Mereka bisa kok bikin kreasi aneka macam makanan yang bahan dasarnya adalah mana. Dan ingat disitu mereka masih punya ternak, lembu, domba, gambing, burung tekukur, dan yang lain sebagainya. Mereka bisa berkreasi. Tapi apa yang terjadi ketika orang ini bosan? Mereka lupa. Mereka bosan itu kan ya salah mereka sendiri. Kenapa mereka malas melakukan aktivitas yang membangun? Kenapa mereka enggak mau mengolah mana menjadi makanan yang berkreasi dan bernilai tinggi? Sudara sekalian akhirnya mereka mulai bersungut-sungut ngomel. Dan ketika mereka ngomel itu menulari orang lain. Seluruh bangsa itu ngomel kepada Tuhan. Sampai bikin musa, stres, tertekan pada waktu itu. Ketika mereka ngomel ini mereka enggak bisa memandang berkat Tuhan sebagai berkat. Enggak tahu berterima kasih. Mana itu diberikan gratis setiap hari turun dari langit. Bukannya berterima kasih, malah ngomel bersungut-sungut. Mereka enggak bisa pandang berkat Tuhan sebagai berkat. Mereka berkata-kata kurang ajar menghina Tuhan dengan perbuatan mereka itu dan dengan perkataan mereka itu. Sudara sekalian inilah bahaya yang mengintai di balik rasa bosan. Jadi kalau kita sedang dikuasai rasa bosan hati-hati dengan perkataan dan tindakan kita. Kerjakanlah aktivitas-aktivitas yang membangun. Ucapkanlah kata-kata yang membangun hati-hati dengan ucapan kita. Karena ngomel itu bisa membuat kita celaka. Bangsa ini dihukum oleh Tuhan karena mereka ngomel. Tuhan berkata oke kamu bilang kamu ingin di Mesir ya. Ya sudah kamu muter-muter di sana selama 40 tahun. Lihat dan ketika mereka enggak mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka minta yang lain-lain. Anda bayangkan Musa ini sedang merawat bangsa yang seperti ini. Ini di padang gurun loh dapat makan gratis harusnya mengucap syukur. Minta daging. Padahal mereka sudah makan kambing domba lembu sapi. Sama Tuhan dikasih burung puyuh banyak. Nah kita mencatat mereka ya kemudian mengumpulkan sedikit-sedikitnya setiap orang itu 10 homer atau 3600 liter. Serem kan? Dikuasai nafsu rakus kemudian mereka dihukum oleh Tuhan di sana. Mereka muter di padang gurun itu 40 tahun. Saudara hati-hati dengan rasa posan. Memantik kita ngomel dan bersunggut-sunggut membuat kita enggak tahu menghormati berkat Tuhan. Kalau Anda sedang dikuasai rasa posan, cari aktivitas yang membangun bukan yang merusak. Olah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Contoh kita punya beras atau nasi. Kan kita bisa olah jadi nasi goreng, nasi tim, bisa diolah lagi jadi bubur, bisa diolah lagi jadi intip. Anda tahu intip enggak? Yang enggak tahu nanti googling ya di internet. Kita bisa mengolah itu menjadi aneka macam makanan yang lezat. Oleh karena itu, jadilah kreatif. Ingat ketika kita dikuasai rasa posan, cari aktivitas yang membangun. Menjaga diri kita dari perkataan dan tidaknya. Tuhan mempercayai. Terima kasih. Terima kasih.